Selamat datang di channel Dimas Adiman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman. Kenapa Masjid Raya Al-Falah saat ini menjadi percontohan masjid nasional setelah Jogokaryan? Ya Alhamdulillah, tadi disampaikan Ustadz Ari berkat dukungan seluruh jamaah, makanya pagi hari ini karena saya diminta mewakil Ustadz Dodok, pagi hari ini disiapkan soto 1200 porsi. Pokoknya harus berbeda, tadi pagi setelah subuh juga sudah ada sarapan pagi subuh. Dan hari ini saya melaunching gerakan infak beras dan gerakan WMR, warung makan rakyat Al-Falah. Silahkan setiap siang, mampir ke Al-Falah akan disiapkan menu makan siang, gratis. Sehingga bayar seluruh jamaah yang hadir disini. Siap ya? Siap loh, ibu-ibu semangat. Sehingga kakung-kakung? Ya siap. Insya Allah ini sebelumnya setelah muktamar itu ada 60 kakupaten akan mendatangi Masjid Raya Al-Falah. Setu dipanding, kenapa Masjid Raya Al-Falah? Bisa begitu semara makmur. Saya diamanan ini 2016, infak satu bulan rata-rata 12 juta sampai 16 juta per bulan. Sekarang saat ini dari dukungan jamaah infaknya lebih dari 100 juta per bulan. Alhamdulillah. Makanya sering makan-makan. Makanya saya sebutkan Masjid Raya Al-Falah, Masjid 3M. Masjid makan-makan-makan. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau rawuh disini pagi hari, ada pemulung, ada tukang beca, bajunya lusuh. Masya Allah. Sering makan disini. Bahkan Mas Anas menulis, setiap hari ada umat Islam atau mungkin non-Muslim yang ngambil minum dan makan disini walaupun gak sholat. Tapi Masjid Raya Al-Falah selalu menyiapkan minuman untuk jamaah siapapun yang datang ke Masjid Raya Al-Falah. Bahkan bawa botol. Datang kesini ngambil jahe hangat. Enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Al-Falah akan menyiapkan teh dan jahe, bakalan tidak bakalan kekurangan. Ini adalah prinsip Masjid adalah melayanin umat. Coba datang ke Masjid Nabawi, Masjid Masjid-Masjidil Karom. Datang sebentar langsung, bu mau jus? Bapak mau susu? Bapak mau kue? Bapak mau roti? Coba kita tiru di Masjid-Masjidil Karom. Makanya Masjid Al-Falah juga Masjid Ramah Musabir buka 24 jam. Jangan sampai kalah dengan apa yang buka 24 jam. Minimarket. Minimarket aja notabene cari duit buka 24 jam. Masak Masjid gak buka 24 jam. Dan listriknya gak pernah padam. Siapa tahu ada yang pengen bermunajat dan tahajud di sini. Makanya Masjid-Masjid yang ada di daerah, segera mulai Masjid layanan 24 jam. Ramah Musabir. Saat ini lagi dipersiapkan kasur dan bantal. Bagi siapa yang ingin di Al-Falah, disiapkan kasur dan bantal. dan ditanya, besok mau sarapan apa? Saya ingin menyampaikan perkara-perkara kemasalah-masalah yang merusakkan keusukan suara. Masalah-masalah yang merusakkan keusukan suara. Terima kasih.